Pemirsa Komisi Pemilihan Umum memajukan tahapan penyerahan syarat dukungan berupa KOPI EKTP untuk bakal calon perseorangan di Pilkada 2020. Penyerahan syarat dukungan paling lambat 19 Februari hingga 23 Februari 2020. Berdasarkan revisi aturan yang tertuang di PKPU No. 16 Tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020, Penyerahan syarat dukungan bagi bakal calon perseorangan yang sebelumnya paling lambat 3 Maret 2020 menjadi 19 hingga 23 Februari 2020. Sementara untuk jadwal verifikasi syarat dukungan dimulai 24 Februari 2020 hingga 22 Maret 2020. Pada verifikasi syarat dukungan bakal calon kepala daerah nanti dilakukan ke semua pemberi dukungan tanpa kecuali. Menurut komisioner KPU Kalsel, Edi Aryansyah, dari semua syarat dukungan yang diserahkan bakal calon perseorangan tersebut harus real. Jika satu saja tak menyatakan diri mendukung, maka calon perseorangan tersebut harus menggantinya sebanyak dua kali lipat. Terkait dengan jangka waktu penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang sedianya mulai dari Desember berakhir nanti di awal tahun 2020. Di peraturan KPU nomor 16 tahun 2019 ini, itu penyerahan syarat dukungannya mulai tanggal 19 sampai tanggal 23 Februari. KPU Kalsel menetapkan jumlah syarat dukungan bagi bakal calon perseorangan gubernur Kalsel pada 2020 sebanyak 243.880 lembar kopi EKTP. Dukungan itu harus tersebar lebih dari 50% jumlah kabupaten-kota di Kalsel atau minimal 7 dari 13 kabupaten-kota yang ada di Kalsel. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.